Terima kasih Terima kasih Terima kasih Ayah cukur apa Ayah? Kepalanya bergeram putih begitu amat Coba Ini kalau dilihat saya ini Sudah bilang Suami saya kayak pengantin baru Bingung nanti dia bininya yang mana? Hehehe Jadi lagi rapi-rapi Ini bukan buat persiapan kawin lagi ya Tapi karena mau Jumatan Kang ya Kita mau menghadap ini Sama pencipta itu harus kita rapi-rapi Kita mau sholat, mau ibadah itu harus rapi Harus wangi ya Kang ya Harus jireng Iya harus jireng Obatnya hanya ada disini pokoknya Beliau ini sudah 8 tahun teman-teman Menggeluti dunia vangkas Eh lebih ya? 8 tahun lebih Woy 8 tahun lebih teman-teman Lebihnya maka kakak hitung Kenapa gak disebutin lebihnya? Biar dia gak keliatan tua Kalau disebutin lebihnya tadi bilang tua lagi Kalau sekarang lumayan lah Lumayan banget hampir gocap Hampir 50 Makanya penampilan saya saya jaga terus Biar keliatan muda Gimana caranya? Aku pangkas ini kita promosik terus Itu dari jauh aja keliatan bersih loh saya Iya apalagi dekat ya Mantap Awin tua? Awin muda Iya 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 Itu liat atas saya aja begitu modelnya Tadi badui, tadi kasih Sambil sama orang yang sama tua aja Dia suka yang klasik-klasik Yang etnik-etnik Kalau saya ke Lombok, ke Bali, ke Kalimantan Saya senang cari-cari yang begitu Yang suka-suka Yang etnik-etnik lah Yang tradisional Yang ciri khas daerah masing-masing Iya betul Kita akan memperkenalkan Itu penting Jangan terlalu bangga dengan yang Zaman now-zaman now Kebarat-beratan Makan cuma tempe tahu Alalala Kita harus bangga dengan Prol-prol Indonesia Orang mulai aja pada kesini Semua ya kan Tentu 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 Berpikir ada sesuatu di negara kita Yang mereka senangi Betul Benar-benar Kalau gak tahu dalemnya Mama Oh iya Semakan Benar-benar Benar-benar Senennya aja Alatnya itu Jadi kayak zaman kecil dulu kan Bapak saya Botong rambut saya pakai itu Sampai dikejar-kejar saya Begokali kemana aja kan Kan gak mau kita dipotong rambut kan Eh giliran sampai di sekolah Ditokak namanya Dipotong sama guru Eh Jadi kadang kita dulu itu Lebih patuh sama guru Sama ada daripada orang tua kan Kita banyak waktu kita Kita banyak waktu kita justru Amoran tua Amoran tua Amoran tua Ceputin orang orang guru Bukada kerja Bukada kerja Bukada kerja Bukada kerja Bukada kerja Bukada kerja Berkeningan malam Kemungkinan malam Beliau udah keluar Kita masih tidur Jelah hidupan Jelah hidupan tapi si jauh ini pengalaman abang kan disini sudah lumayan lama ya bagaimana antusias dari pengunjung alhamdulillah alhamdulillah ya, secara signifikan rame umumnya atau gimana ada aja ya, karena udah banyak tau juga ya oh iya 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 bener 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 tapi sejauh ini dari beberapa pengunjung pernah gak menghadapi yang istilahnya apa ya yang rambutnya ribet atau orangnya ribet gak tau sering ya itu mah setiap kantor tau pasti pasti menghadapi itu, sama kayak kita nih orang di jalan ini online ajak online ya dapet tamu kadang kalo lagi baik, eh mamai baik banget gitu gak dapet dapet juga yang asem, asem benar ya ya cuman itulah proses hidup korupsi hidup kalo tidak mau hadapi itu, mending kita digubur hadapi aja hadapi aja nih, muatin aja enco ya tetap kita syukur ya kalau orang, orang apa, orang, orang apa sih itu pokoknya orang Jawa Barat, dia bilangnya woles, woles woles aja woles woles woles, woles butuh waktu berapa lama biasanya untuk pengerjaan rambut itu kalau lagi masak kalau tetang potong, ranta-ranta, semua paling lama itu aja oh paling lama ya, estimasi waktunya ya estimasi oke itu udah maksimal rapi lah ya ya penting tidak ribet orangnya ya kalau ribet kadang, kurang ini, kurang ini, kurang ini eh, dirubah lagi, kurang begini, begini eh, paling dalam hatinya tukang pangkas ini mau diapain juga, udah jelek, ya tetep aja jelek hahaha sabar aja sabar aja tetep melayani ya kuncinya mah sabar 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 kunci utamanya ya kunci utamanya ya kunci utamanya waduh membuat berkain nih teman-teman saya baru ketemu dengan beliau ini ya dapat sedikit masukan juga, edukasi juga ya bahwasannya apapun duktinitas kita itu kuncinya adalah sabar ya pasti koma koma habar wah selalu bersyukur apapun pekerjaannya apapun rutinitasnya betul wih sudah ganteng mama dikirim pak tapi suka dikirim enggak jarang sih jarang dikirim ngilapin aja ya panggil si iya ya jarang sih agar enggak kelihatan sudah nyugur saya gelian orangnya kalau dikirim itu kan gimana ha hahaha bap satu Kemarin ngisi Alhamdulillah sempat diman keguguran Ya kita syukurin aja lah Kalau punya rencana lain Pada kadang kan banyak juga orang yang sudah Miliarder kalau punya anak Mendingan yang ada kita syukurin aja Begitu gue istri mau nambah lagi Boro-boro ada kadang orang Saya nggak hindir lagi Saya nggak hindir sini Ada karena orang sudah ganteng banyak duit Belum laku-laku Mending saya standar tapi sudah punya Itu guyonan itu kalau orang jauh bilang guyonan Bercandaan yang bisa insya Allah memotivasi Oh itu tidak pakai kabel dia Wah ini Ada jinnya Ada jinnya Ini ada kabelnya Bagaimana itu caranya? Di bijin Oh boleh Oh ada di sini ini ya Kalau penas karimah masih dituduh Hmm Saya kena kebetulan di bawah pohon kadang Bawain ini Wih minyaknya wangi banget ini Bener ini saya senang ini aroma-aroma minyak begini Depen Iya Karena kalau saya mau tidur kadang kalau malam itu istri Bijitin dulu pakai minyak ini Depen Hmm Katanya biar uang dapur nampak lagi Hahaha Alhamdulillah Mudus doang dia mah kadang mudus Wah saya kadang nggak mobil tuh Lari sih Wah nanti nggak cari semuanya Betul Alhamdulillah sih kadang ada aja Hmm Cuman kadang nggak suka mampir di kantor saya Hahaha Hahaha Ini panggung-panggung saya dalam-dalam Hmm Eh jangan tak berani Pokoknya sudah dipijit sudah rapi Ini penting-penting lagi bagi orang beneran kadang Ya Subhanallah Barakallah Ini kan Anda rapiin saya Anda pijitin saya Buat saya pakai ibadah Insya Allah Untuk pun dapat berkahnya Amin Iya pasti Pasti akan kebagian berkahnya Kita tuh hidup jangan cuma nyari nominal Nyari berkah Ngapain kita punya pun tapi tidak berkah Ngapain kita punya pun tapi tidak berkah Ngapain punya aja kita tidak berkah Mungkin kita cari berkahnya Barangkali Nyari berkah Wih deh Ini sisi bagus ini kayak sisi terapi nih Iya kayak dipijitin kita Kalau pakai sisir begini Saya di rumah kan beli juga sisir begini Walaupun ya Iya jadi kalau saya mau tidur itu Kalau bukan anak istri saya saya suruh Disisirin begitu Sisirin? Teng-teng nih saya lihatin ya hasilnya tuh Oh Mungkin kemarin-kemarin temen-temen lihat agak panjang Ada yang kiri ada yang kanan ya tidak apa-apa lah Memang mau diapain juga udah standar Tentu aja standar Nah kali ini sudah rapi Alhamdulillah saya sekarang itu di pangkas Rambut mustika Salah satu referensi pangkas yang ada di daerah Lengkong 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 ya Oke jadi bagi temen-temen Abis ini Patoknya dekat masjid Di belakang masjid Jumatan kan Sampai ketemu lagi di video-video ini Salam Kopi Gratis Udah neng Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Thank you juga Kang Ishaan Abina Kang Genal Salam Kopi Gratis Thank you Salam buat temen-temen di Garut nih Asgar memang the best